Terima kasih Dan seakan-akan percuma lagi saya hidup di dunia ini Kemudian dia merasakan hatinya seakan-akan tidak nyaman Keresahan yang begitu panjang ia rasakan Yang bahasa anak muda sekarang disebut dengan galau Kemudian sang dosen mengajaknya untuk masuk ke ruangan dosen Dan mendengarkan keluhannya Dan sang dosen pun di akhir cerita tersebut mengatakan kepadanya Kalaupun saya menasehati anda dengan nasihat yang panjang Pasti anda akan menjawab Bapak tidak merasakan apa yang saya rasakan Lalu dosen itu mengatakan Maka saya tidak akan menasehati anda dengan nasihat yang begitu panjang Saya hanya menganjurkan kepada anda dua hal Baca Al-Quran dan perbanyak istighfar Sang mahasiswa itu pun mengatakan kepada dosennya Hanya itu saja pak Lalu dia bertanya kenapa harus Quran Dan kenapa juga harus istighfar Karena Al-Quran Al-Quran Menyembuhkan segala macam bentuk kegalauan yang bersemayam di hatimu Dan bacalah Al-Quran Dan pasti dengan cahaya Al-Quran akan tembus ke dalam hatimu dan menenangkan hatimu Lalu ia bertanya lagi kenapa juga harus istighfar Karena Nabi berpesan kata sang dosen Rasul mengatakan kepada kita Man lazimal istighfar Siapa saja dari hamba Allah Yang melazimkan dirinya beristighfar Ja'alallahu lahu Allah akan jadikan baginya Mingkulliham min farajah Segala macam bentuk Kegelisahan Dihadirkan kelapangan dalam dirinya Yang kedua Segala macam bentuk kesempitan hidup Akan diberikan jalan keluar untuk ini Dan yang ketiga Orang yang mengazimkan dirinya istighfar Allah akan memberikan dia rizki Dari jalur yang tidak dia tiga-tiga Singkat cerita Berlalulah sang mahasiswa itu dari ruangan dosen Hari terus berjalan Hampir satu bulan kemudian dia berpapasan lagi dengan sang dosen Ketika berpapasan Wajahnya kini Sudah berubah Keceriaan nampak dari wajahnya Dan dosen ketika menyelaminya Mengatakan kepadanya Apa kabarmu? Dia mengatakan Alhamdulillah saya dalam keadaan baik Dan saya lakukan pesan yang Bapak katakan kepada saya Saya baca Al-Quran setiap hari Dan subhanallah Saya tidak tahu dari mana datangnya itu semua Hati saya terasa begitu nyaman Begitu tenang Dan kegalauan seakan-akan sirna Dan pergi entah kemana Semua itu bisa kita tebus Dengan cara Membaca Al-Quran Dan melazimkan istighfar Dalam kehidupan kita Maka ayo Mari biasakan baca Al-Quran Dan biasakan diri kita Untuk melazimkan istighfar Dengan kehidupan kita Mudah-mudahan bermanfaat Barakallahu fiikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati